Intro Sejumlah siswa sekolah dasar di kota Parepare dikejutkan dengan adanya tawon Vespa yang bersarang di atas batang pohon. Akibatnya para siswa dan orang tua panik berhamburan keluar ruang sekolah, selengkapnya untuk Anda. Intro Beginilah suasana kepanikan siswa dan orang tua saat mengetahui adanya tawon Vespa yang bersarang di atas batang pohon sekolah. Mereka berhamburan untuk mencari tempat lebih aman agar terhindar dari sengatan tawon tersebut. Beruntung petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Parepare sigap tiba di lokasi usai menerima aduan warga. Sarang tawon jenis Vespa itu menempel di atas sebuah pohon yang besarnya diperkirakan sebesar ember. Petugas damkar parepare yang tiba di lokasi langsung melakukan upaya evakuasi terhadap siswa yang ada di dalam sekolah untuk dilakukan penyemprotan. Evakuasi sarang tawon dilakukan dengan cara menyemprotkan cairan deterjen. Sama 22! Dia juga! Langsung aja! Sebenarnya 400 langsung aja. Amin semuanya! Jangan! Wadi raw shotgun della air Church Apa airắcannya saya? Ber звучit? Sama ini tawon Vespa yang membunuh. Jadi saya buat tim untuk efekuasi saran tawang tersebut. Akurannya pasal ini tawang ini sangat besar, dapat membunuh. Jadi saya efekuasi dulu anak sekolah di sini, baru mengadakan penyempatan langsung ke hewannya. Karena kalau air deterjen kan langsung membunuh saran tawangnya, kalau air biasa tidak. Diketahui tawang jenis Vespa ini sangat berbahaya bagi manusia jika tersengat dengan hewan tersebut. Dari Pare-Pare, Sulawesi, Selatan, untuk TV Pare.